Bab 686 Berlutut Melihat wanita bergaun polos berjalan di depannya Yueni langsung mengernyit Bagaimana pihak lain bisa memasuki tempat ini? Agak aneh Tapi Yueni tidak takut Karena ini adalah tanah kuno dan wilayah kekuasaannya Yueni menatap wanita dengan bergaun polos Siapa kamu? Wanita bergaun polos perlahan berjalan menuju Yueni Salah satu dari beberapa pendukung yang tadi disebutkan pemuda itu Yueni terkejut sesaat Lalu tersenyum dan berkata Jadi, kamu datang untuk membela pemuda itu Wanita bergaun polos itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya Lalu mendekannya dengan lembut Bibir merahnya sedikit terbuka Berlututlah Bang Dalam sekejap Sebelum Yueni sempat bereaksi Kakinya melunak dan dia langsung berlutut di tanah Saat ini Yueni merasa seperti disambar petir Dan pikirannya menjadi kosong Bagaimana mungkin Yueni memandang wanita bergaun polos di depannya dengan tidak percaya Saat ini Dia benar-benar bingung Wanita bergaun polos itu menatap Yueni yang sedang berlutut di tanah Wajahnya tanpa ekspresi Seolah sedang melihat seekor semut Apakah dia perlu merendahkan diri padamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memintanya merendahkan diri? Wajah Yueni sepucat kertas Dan kepanikan menyebar di hatinya seperti air pasang Baru pada saat inilah dia benar-benar memahami bahwa pendukung Sebenarnya anak laki-laki itu bukanlah majikan pena tau dan wan Ternyata baduk itu adalah dirinya Mata Yueni perlahan tertutup Pada saat ini Semua kepercayaan diri dan keyakinannya runtuh Padahal dia adalah master dengan tingkat keilahian 70% Tetapi di depan wanita di depannya ini Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Orang di depannya setidaknya adalah di puncak 80% keilahian Yang membuatnya bertanya-tanya adalah Kenapa dia tidak pernah mendengar tentang orang di depannya Yueni perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita bergaun polos Lalu menekan rasa takut di hatinya Tanah kuno ingin berbicara denganmu Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada wanita di depannya Dia masih memiliki kepercayaan diri Karena di belakangnya ada tanah kuno Tapi wanita bergaun polos di depannya langsung berkata Dengan dia, aku harus bicara Aku tidak mau bicara denganmu Setelah mengatakan itu Dia melambaikan lengan bajunya Yueni langsung terhapus di tempat Hilang secara diam-diam Bahkan orang-orang klan siluman tidak menyadari bahwa Tuan Yueni sudah tidak ada lagi Wanita bergaun polos berbalik dan pergi Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di lapangan Yueni Di alam semesta yang esah Di Aula Laksadewa Pada hari ini Seorang pria paruh bayang membawa seorang wanita ke Aula Laksadewa Dan itu tidak lain adalah Wuno Sen dan Serlena Sen Kali ini Mereka secara alami datang untuk memenangkan hati Aula Laksadewa Kalau Sander Ye sendirian Mereka secara alami tidak perlu membentuk sekutu Tetapi masalahnya adalah sekarang klan Zen secara terbuka berdiri di sisi Sander Ye Jadi mereka harus mencari beberapa sekutu lagi Karena Aula Laksadewa ini mempunyai dendam terhadap Sander Ye Mereka secara alami adalah kandidat terbaik untuk dimenangkan Keduanya datang ke Aula Laksadewa saat melihat Aula Laksadewa di depan mereka Pandangan rumit muncul di mata Wuno Sen Wan Aula Laksadewa di depannya diciptakan oleh Wan Yang merupakan leluhur keluarga Sen dan leluhur paling kuat dalam sejarah keluarga Sen Yang melampaui leluhur pertama Sangat disayangkan jenius super seperti itu terpisah dari keluarga Sen dan meninggalkan keluarga dengan marah Kalau Wan tidak meninggalkan keluarga Sen Maka keluarga Sen sudah melampaui negeri roh kuno dan menjadi adidaya nomor satu di alam semesta Serlena Sen tiba-tiba berkata Setelah Wan meninggalkan keluarga Sen Apakah dia pernah kembali ke keluarga Sen? Wuno Sen menganggup Pernah Serlena Sen memandang Wuno Sen Wuno Sen berkata dengan lembut Saat itu dia kembali hanya untuk mengambil sesuatu Saat itu Pemimpin keluarga terkuat pada saat itu ada di depannya Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Selain itu Dia juga memperingatkan kalau seseorang dari keluarga Sen melangkah ke alam semesta Wan ketika dia hidup Dia akan membunuh mereka Serlena Sen terdiam Memang ini agak ironis Karena Wan awalnya diusir oleh keluarga Sen Tetapi sekarang Keluarga Sen datang untuk bekerja setara dengan kekuatan yang ditetapkan oleh yang esah Tapi apa daya? Karena hal ini berkaitan dengan naik turunnya keluarga Sen Segera Mereka berdua masuk ke aula utama Aula Utama kosong Dan lelaki tua yang menyambut mereka perlahan mundur Setelah sekian lama Seorang pria paruh baya tiba-tiba keluar dari kuil Wuno Sen memandang pria paruh baya yang berjalan ke arahnya Pria paruh baya itu tersenyum tipis dan berkata Namaku Yoda Wuno Sen menganggup Ternyata Tuan Dewa Yoda jelas sangat puas dengan panggilan Wuno Sen Dengan senyum cerah di wajahnya Yang mulia Apakah kamu datang karena Sander Ye Wuno Sen menganggup Tepat sekali Yoda menganggup Sejujurnya Ketua Dewa memerintahkan untuk tidak menargetkan Sander Ye Wuno Sen bingung Kenapa? Yoda menggelengkan kepalanya Saya tidak tahu Wajah Wuno Sen menjadi gelap Saat ini Yoda menambahkan Namun Meskipun kami tidak dapat mengincar Sander Ye atas nama Aula Laksadewa Kami secara pribadi dapat melakukannya Wuno Sen sedikit terkejut Tapi dia segera mengerti Orang-orang yang berkumpul di Aula Laksadewa ini Meskipun menganggap diri mereka sebagai Dewa dari Aula Laksadewa Mereka dapat pergi kapan saja Dapat dikatakan bahwa setelah Wan pergi Aula Laksadewa telah membentuk rezim feodal Dan setiap orang melakukan urusan sendiri Meskipun mereka secara nominal masih menjadi anggota Aula Laksadewa Ketua Dewa dari Aula Laksadewa tidak bisa membatasi mereka Memikirkan hal ini Senyuman muncul di wajah Wuno Sen Yoda berkata langsung Kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa Sander Ye berasal dari sungai waktu yang panjang Dan sangat dekat dengan master legendaris pemilik Pena Tao dan Dewa Nyata Wuno Sen sedikit mengernyit Apakah Dewa Nyata dari alam semesta nyata? Yoda menganggup Ya, Wuno Sen terdiam Sedikit terkejut Dia telah mendengar tentang pemilik Pena Tao dan Dewa Nyata Pemilik Pena Tao dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan Dadao Ada pun Dewa Nyata Dia telah mendengarnya Tetapi dia tidak tahu banyak tentang hal itu Yoda menambahkan Selain itu Dia juga memiliki pelindung Wuno Sen memandang Yoda Pelindung Yoda menganggup Itulah wanita yang mengenakan bergaun polos Kekuatan wanita ini tidak diketahui Tapi dia setidaknya 70% keilahian 70% keilahian Wuno Sen sedikit menganggup Masih bisa menerimanya Yoda melanjutkan Mengenai apakah guru meninggalkan metode lain untuk dia Aku tidak tahu Guru ini secara alami mengacu pada wan Wuno Sen berkata Kalau kita bergabung Masalah terbesar bukanlah pemilik Pena Tao Wan Atau wanita dengan bergaun polos yang melindunginya Tetapi klan Zen Selama kita berurusan dengan orang-orang di klan Zen Kita bisa membunuh Sander Ye dengan mudah Yoda menggelengkan kepalanya Aku menyarankan kamu untuk tidak meremehkan orang ini Dia telah berkembang menjadi seperti sekarang ini dalam waktu singkat Ini tidak mudah Wuno Sen menganggup Aku mengerti Jadi aku tidak bisa memberinya waktu untuk terus berkembang Yoda menganggup Lalu berkata Bagaimana kalau begini Kamu pergi untuk menahan klan Zen Aula laksa dewa pergi untuk membunuh Sander Ye dan kekuatan di belakangnya Setelah insiden selesai Catatan akan dibagikan Wuno Sen tersenyum dan berkata Bukankah ini tidak adil Yoda menambahkan Bagaimana kalau begini Kami akan menahan klan Zen Sementara kamu menghadapi kekuatan di belakang Sander Ye Wuno Sen tercengang Seolah ada sesuatu yang salah Serlena Sen melirik Yoda tapi tidak berkata apa-apa Yoda menatap Wuno Sen Bagaimana Suara Sen melembut Mungkinkah orang-orang di belakang Sander Ye lebih sulit dihadapi daripada klan Zen Bagaimana ini mungkin Serlena Sen tiba-tiba berkata Dewa Senior Bagaimana dengan ini Tidak perlu memecah belah lawan Saat kita membunuh Sander Ye Baik klan Zen maupun kekuatan di belakangnya pasti akan mengambil tindakan Pada saat itu Kita akan menghadapinya bersama Yoda menatap Serlena Sen Lalu tersenyum dan berkata Kamu cukup bijaksana Serlena Sen tersenyum tipis Dan tidak berkata apa-apa Yoda tiba-tiba berkata Bagaimana sikap gurung kuno Wuno Sen berkata dengan suara yang dalam Sikap tanah kuno sangat kabur Kami pikir mereka ingin duduk dan menyaksikan hari mau berkelahi Dan kemudian mendapatkan keuntungannya Yoda sedikit menganggup Itu normal Wuno Sen berkata Ya Kalau itu adalah keluarga Sen Keluarga Sen akan melakukan hal yang sama Yoda memandang Wuno Sen Kalau begitu kenapa keluarga Sen masih ingin bertarung dengan klan Zen Bahkan kalau kamu menang Pada akhirnya kamu akan dimanfaatkan oleh tanah kuno Suara Sen melembut Yoda tersenyum dan berkata Buku catatan Wuno Sen menganggup Untuk buku catatan Wan Keluarga Sen bertekad untuk memenangkannya Oleh karena itu Meskipun ada jebakan Keluarga Sen harus terjun ke dalamnya Yoda tiba-tiba berkata Tidak Keluarga Sen seharusnya memiliki rencana cadangan Dia tahu betul bahwa tidak mungkin keluarga besar Seperti keluarga Sen melakukan hal bodoh seperti itu Itu hanya menguntungkan orang lain Wuno Sen berkata dengan serius Tuan Dewa Niat keluarga Sen sangat jelas Bunuh Sander Ye dan bagikan catatan di antara kita Yoda terdiam Wuno Sen melanjutkan Dendam antara Aula Laksa Dewa dan Sander Ye lebih dalam dari kami Maaf atas kelancanganku Kalau Sander Ye terus berkembang Begitu dia mencapai ranah Sinto Kalau kita ingin membunuhnya pada saat itu Kita mungkin akan membayar harga yang sangat mahal Setelah Yoda terdiam lama Dia berkata Apa rencanamu? Wuno Sen berkata Berapa master yang bisa dilepaskan oleh Aula Laksa Dewa? Yoda berkata Termasuk aku Ada lima orang dengan kondisi keilahian 70% 70% keilahian dari lima dewa Formasi ini secara alami sangat kuat Wuno Sen berkata dengan suara yang dalam Apakah ada hal lain? Yoda menggelengkan kepalanya Kami berlima awalnya berkembang di sungai waktu Tetapi Sander Ye dan keluarganya menghancurkan Aula kami dan menduduki wilayah kami Oleh karena itu Kami memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengannya Tetapi dewa lainnya dari Aula Laksa Dewa para tidak memiliki konflik dengannya Jadi mereka tidak mau terlibat Wuno Sen tiba-tiba berkata Kalau begitu Kepala Dewa Yoda tersenyum dan berkata Belum lagi dia Dia menentang kami mengincar Sander Ye karena Sander Ye adalah pewaris ajaran guru Suara Sen melembut Yoda tersenyum Lalu berkata Tentu saja kami masih memiliki beberapa bawahan Tapi menurutku kecuali mereka yang lebih dari 50% keilahian di ranah Sinto Tidak masuk akal bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini Bukan Wuno Sen menganggup Tidak masalah kalau hanya lima Ditambah keluarga Sen Itu sudah cukup Saat ini Serlena Sen di sampingnya tiba-tiba berkata Orang seperti apa yang menjadi pelindung Sander Ye Yoda memandang Serlena Sen Serlena Sen berkata Penasaran Setelah Yoda terdiam beberapa saat Dia berkata Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki Konon wanita ini tidak pernah menggunakan dua pedang untuk membunuh orang Serlena Sen tercengang Yoda tersenyum lagi dan berkata Tentu saja ini berlebihan Terlebih lagi Peradaban seni bela diri alam semesta Guan Suan dan alam semesta nyata relatif rendah Kalau itu aku Aku tidak akan pernah menggunakan pedang kedua Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!